Hai cegu-cegu semua selamat sejahtera hari ini saya akan membentangkan kit media saya yang bernama roda hebat sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu baiklah nama saya joby rain jimon pemegang kad matrix bernombor di 2019 108 7753 daripada kumpulan kuliah F baiklah izinkan saya teruskan Oke dalam permainan roda hebat ini dalam kit media ini terdapat dua jenis permainan jadi dalam permainan ini permainan yang pertama akan masuk kepada butang yang pertama yang berbentuk pintu kemudian permainan yang kedua akan masuk ke permainan yang dalam butang yang kedua yang berbentuk bangku Oke sebelum memainkan permainan ini guru akan memasukkan nama-nama murid ke dalam roda hebat baiklah seterusnya guru akan menekan roda hebat ini kemudian akan memusingkan roda hebat baiklah nama yang muncul kena pada anak mana akan memainkan permainan ini sebagai contoh yang pertama disini permainan ini akan diteruskan oleh Elia baiklah dalam permainan ini Elia akan teruskan permainan yang pertama yaitu pada butang yang pertama tekan pada butang ini jadi makan masuk ke permainan pintu kemana saja baiklah pintu kemana saja ini dalam permainan ini akan mencuri akan menyediakan empat jenis pintu kemudian murid-murid hendaklah memilih satu daripada empat pintu yang tersedia ini dan empat pintu yang tersedia ini mempunyai warna yang berbeza seandainya murid yang pertama tadi yaitu murid Elia memainkan pintu yang pertama jadi guru akan menekan pintu yang pertama yang berwarna ungu akan keluar soalan disini jelaskan maksud plot pelarayan baiklah guru akan meminta murid untuk menjelaskan maksud plot pelarayan pelarayan ini dan jawaban murid tersebut akan diutarakan di hadapan kelas dan setelah murid menjelaskan maksud plot pelarayan tersebut guru akan meminta murid yang lain untuk menunjukkan jempol ataupun mengacungkan menunjukkan reaksi mereka paham ataupun menunjukkan reaksi muka berfikir untuk menunjukkan mereka tidak paham seandainya majoriti daripada pelajar tersebut menunjukkan jempol maka guru akan menekan butang ini maka akan keluar kata semangat tahniah kamu luar biasa ini berfungsi sebagai peneguh bagi pelajar yang telah berjaya menjawab soalan tadi jadi untuk kembali kepada roda hebat guru akan menekan butang rumah ini untuk kembali ke permainan yang awal dari itu roda hebat jadi guru akan memusingkan sekali lagi roda ini untuk mencari pelajar yang seterusnya sebagai contoh disini pelajaran seterusnya yalah Siti baiklah Siti akan memainkan permainan seterusnya juga dalam pintu yang pertama permainan yang pertama yaitu pintu kemana saja jadi disini setelah murid yang pertama telah memilih pintu yang sebelumnya yaitu pintu ungu maka pintu ungu disini tidak boleh lagi dimainkan jadi guh murid tersebut murid yang seterusnya hendaklah memainkan pintu yang belum dipilih sebagai contoh pintu yang kedua yang berwarna merah jadi pintu yang kedua ini akan menunjukkan soalan apakah ciri-ciri plot perumitan konflik jadi murid tersebut hendaklah menjelaskan ataupun menerangkan apakah ciri-ciri plot perumitan ataupun konflik setelah murid berhasil menjawab maka guru akan meminta rakan-rakan yang lain sama ada menunjukkan jempol untuk menunjukkan mereka paham ataupun menunjukkan reaksi muka berfikir untuk menunjukkan mereka tidak paham seandainya terdapat majoriti pelajar ataupun murid menunjukkan reaksi muka berfikir maka guru akan menekan ikon ini dan akan keluar tidak mengapa yang penting peristiwa dulu bos ini berfungsi sebagai unsur humoris berfungsi juga sebagai peneguh bagi pelajar kata-kata semangat bagi murid tersebut jadi seterusnya guru akan kembali ke roda hebat tadi masuk kepada permainan yang kedua guru juga akan memusingkan roda hebat ini untuk memilih pelajar sebagai contoh disini yang akan bermain yalah abu jadi abu akan memainkan permainan seterusnya yaitu butang yang kedua yang berbentuk bangku disini yang bernama bangkuku bangkumu juga jadi dalam permainan bangkuku bangkumu juga ini guru akan meminta murid akan memilih satu daripada tiga bangku ini dan permainan ini akan diteluskan sekiranya murid memilih bangku yang berwarna kuning guru akan menjelaskan menunjukkan soalan tersebut maka disini akan ada keluar soalan nyatakan nilai yang terdapat dalam petikan dan jelaskan jadi ada terdapat petikan dan murid tersebut hendaklah mengenal pasti nilai yang terdapat dalam petikan dan jelaskan nilai tersebut dan sekiranya menjawab murid tersebut berjaya menjawab maka guru akan menekan kembali butang indikasi berdasarkan reaksi murid yang lain jadi sekiranya murid yang lain menunjukkan reaksi faham ataupun mengacungkan jempol menunjukkan yang mereka faham maka guru akan menekan disini akan keluar animasi bobo bobo yang menyatakan terbaik terima kasih jadi seterusnya kembali kemudian langkah yang sama guru akan memusingkan permainan ini kemudian akan mendapatkan nama sebagai contoh disini Elia kemudian guru akan menekan butang ke yang kedua yang tadi permainan kedua untuk masuk permainan kedua sama juga peraturan yang sama guru akan meminta murid memilih bangku yang belum dipilih oleh pelajar yang lain jadi sebagai contoh permainan kedua diteruskan dan guru akan menekan reaksi berdasarkan reaksi murid yang lain sebagai contoh reaksi murid yang lain menunjukkan mereka tidak faham ataupun menunjukkan reaksi muka berpikir maka guru akan menekan butang ini maka akan keluar jangan risau kamu masih yang terbaik usaha lagi jadi ini juga berfungsi sebagai kata semangat dan peneguh bagi pelajar tersebut ataupun murid tersebut jadi begitulah sehingga permainan ini selesai ilnya berfungsi sebagai untuk mencapai objektif pengajaran yang pertama dalam fasa yang kedua yaitu menjungkil idea jadi objektif yang pertama yaitu memberi respon secara lisan dengan yakin betul dan jelas sekian daripada saya terima kasih terima kasih terima kasih